Ya Fitri, lu katanya besti setia, kalau di belakang bermuka dua, cuak Halo, selamat datang kembali di channel tiktok series, cuak Oke, halo Salsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Halo, namanya? L Ini besti Salsa nih? Iya dong Yang baru ya? Iya Katanya Salsa sekarang udah nggak sama Fitri lagi ya? Kemana Fitri sekarang? Fitri udah nggak pernah kesini sekarang Kenapa? Gitu lah, katanya dia nggak boleh sama bapaknya, padahal mah dia sama mantan pacarnya Jadi Salsa kecewa ya? Iya kecewa banget Terus itu tanggapan Fitri gimana? Setelah Salsa ngejauhin Fitri, ini yang ngejauhin Salsa apa Fitri? Yang ngejauhin itu Fitri, bukan Salsa, awalnya Salsa main warnet sama dia Terus dia dicek sama mamanya lewat Facebook kan Fitri balik apa, bapak lu dateng katanya Terus kata Fitri, sel gue balik dulu ya Mama gue ngamel-ngamel, kalau gue nggak balik nanti gue digebukin Ntar kesini lagi nggak Fit? Nggak tau dah, dia ngomong gitu Yaudah selalu tunggu di Lawson aja, Lawson Tanjung Duren Katanya ntar gue samperin Eh gue tungguin sampai jam 6, nggak nggak dateng-dateng Yaudah akhirnya gue ke Grogol, minta nantarin temen gue buat kesedirman Akhirnya gue kondensendirian tuh Bangnya kan nanyain ya kan, katanya Itu si Fitri mana, nggak boleh Udah-udah Padahal bohong ya? Bohong, dia tuh ke rumah-rumah Jadi disitu Salsa kecewa berarti? Kecewa banget Taunya netizen tuh yang ngejauhin Fitri tuh Salsa Iya, taunya katanya Salsa udah sukses Ngelupain temennya nemenin dari nol Padahal sebaliknya ya? Iya, padahal dia yang ngelupain Salsa Ngerin guys, buat Salsa yang jahat Tapi siapa yang jahat? Fitri, kalian tuh jangan salah paham dulu Iya, coba Salsa kasih kata-kata dong buat netizen sama Fitri Netizen yang baik hati Yang ramah-ramah semuanya Kalian nggak boleh salah paham ya Soalnya Bukannya Salsa yang ninggalin Fitri Tapi Fitri yang ninggalin Salsa Kalian belum tahu ceritanya Salsa kayak gimana Kalau buat Fitri apa kata-katanya? Ya Fitri, lu katanya besti seti ya Kak di belakang bermuka dua Cuak Terus, kalau masalah ini kan Salsa tuh Kemarin kan katanya punya pacar baru Itu yang namanya siapa tuh Bayu ya Kalau nggak salah ya Itu gimana maksudnya? Itu settingan Itu bukan pacar Salsa Dan Salsa putus sama dia Gara-gara dia nyolong motor Oh gitu Iya Tapi emang tadinya bukan pacaran bener Berarti settingan? Bukan Nah Salsa setiap Salsa live ya Apa komentarnya pada gini Itu Salsa bilangin si Bayu balikin motor temen gue Katanya gitu Salsa nggak tahu bener apa nggak ya Tapi bukan satu orang doang yang komen banyak Gitu Jadi dari situ Salsa udah nggak sama Bayu lagi berarti ya? Tidak nggak dari situ Salsa Terus sekarang Bayu sama siapa? Bayu sama cewek lain Bukannya sama ini? Tidak nggak juga Oh udah nggak Kenapa? Ya sama gara-gara komentar itu Tiga hari berturut-turut kita live tuh Banyak yang bilang Abis nyolong motor kok kaburnya jauh banget sih Lu lagi ditungguin sama anak-anak tanggerang nih Balikin motor temen gue Katanya gitu Terus Bayu sekarang nggak siapa? Bayu Lagi di sini juga sih Cuman kayak Dia tuh gontak-gonti cewek mulu bang Kemarin bawa cewek lain Dua hari yang lalu bawa cewek lain Terus Kayak you feel Kalian berantem nggak sama siapa tuh? Sama cewek-cewek pansos Oh gitu Terus sekarang Salsa deket sama siapa? Salsa nggak deket sama siapa-siapa Salsa lagi pengen sendiri Oh jadi pengen sendiri? Iya Tapi Salsa pengen nggak sih sebenernya punya cowok gitu? Belum pengen sih Karena lagi fokus sama pekerjaan Salsa aja gitu Oh gitu Fokus berkarir Berkarya gitu ya? Iya berkarya Nanti kalau udah sukses baru ya? Iya Terus Kalau boleh tau Tipe Salsa itu sebenernya kayak gimana? Orangnya tinggi Suka pakai baju hitam Ada langsung pipitnya Udah gitu Punya motor vario Cuak Namanya Nggak Namanya siapa aja Yang penting ciri-cirinya kayak gitu ya? Oke Salsa-salsa Semenjak viral sekarang tuh Salsa kayak gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah Seneng banget Ya kan Salsa juga udah diundang Ke transmission Diundang ke podcast-podcast-podcast juga gitu Terus banyak juga yang ngajakin Salsa collab gitu Seneng banget dah Salsa juga Walaupun pirang Salsa nggak mau sombong Tapi kemarin kalau nggak Salsa Salsa diundang ke Jakarta keras ya? Iya bener Itu disuruh ngapain? Salsa disuruh konten juga sih Konten sama live Iya collab-collab juga sama anak-anak Jakarta keras Paling-paling gede Salsa diendorse apa? Alhamdulillah Belum sih Tapi ada ya? Ada kan? Ada Ada Tapi Salsa nggak tau endorse-endorse apaan Nggak tau Nggak tau Yang penting ya Intinya kalau diposes kayak gitu Dapat duang aja ya? Terus Itu kan Salsa katanya Kemarin tuh pas sebelum viral tuh Emang nggak pulang-pulang gitu ya? Iya Salsa nggak pulang-pulang Karena-gara Salsa kabur satu tahun Nggak betah di rumah Kenapa bisa nggak betah gitu? Nggak betah aja Apakah ibu Salsa atau orang tua Salsa galak atau gimana? Nggak Emang nggak betah aja di rumah Oh orangnya emang nggak betahan di rumah ya? Terus udah pulang berarti sekarang? Udah Udah berapa kali pulang? Satu kali Satu kali doang Semenjak pas kemarin ketemu ibu itu Iya Pulang satu kali itu sudah itu? Nggak 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 sih Salsa Kesini Terus Salsa pulang lagi Kayaknya tiga kali lah Oh tiga kali ya? Iya Terus sekarang Salsa tinggal di mana Kalau misalnya emang nggak pulang serumah? Di rumahnya El Oh di rumahnya El Iya Tapi orang tua El gimana tanggapannya Kalau Salsa tinggal di rumah El? Paham-paham aja Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya?